Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya bersediran tutorial RGTV dan semua yang free-free ada disini teman-teman ya teman-teman saya akan melanjutkan lagi tutorialnya disini masih tetap yang sama sih yang lama tapi diperbarui gitu ya teman-teman karena kenapa karena setiap di live ada permintaan-permintaan scriptnya terus-menerus mungkin orang-orang nggak nonton di live-live sebelumnya padahal udah di-share cuma di live ya teman-teman baiklah teman-teman saya akan langsung aja biar ini nggak makan waktu ya videonya ya biar nggak jenuh teman-teman nah dan sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe ya channel ini teman-teman ya yang udah like komentar yang positif-positif dan kemungkinan besar ini akan ada giveaway ya setelah ini udah sentuh 4000 jam tayang kita tinggal nunggu besok atau lusa ya teman-teman mungkin udah masuk ya yang 4000 jam tayangnya baru nyentuh nah ini berkat dukungan teman-teman semua ya di channel ini di channel run tutorial ini ya nah teman-teman kita berbagi disini di live ya mau teknik apapun ya gratisan apapun disini kita akan berbagi di semua yang kita tahu teman-teman nah ini kita lanjutkan aja langsung ke tutorialnya biar nggak makan waktu ya teman-teman nanti kalau yang di live ketika live nanya RDP yang ini nah ini ada videonya ya sekarang ya kita masuk ke collab Google eh ke console Google ini 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 collab ya ya ke konsol kita ketikan aja konsol Hai konsol Google nah kayak gini nih teman-teman konsol Google lalu disini ada konsol cloud Google.com ya Google.com masuk ke beranda konsol Google disini teman-teman bakal diarahkan ke beranda langsung ya tanpa perlu login ya kalau disini karena kita hanya membutuhkan terminalnya jadi pihak RDP nya dijalankan pihak Google Cloud ini ya jadi di konsol Google ini kita bisa tempel scriptnya yang udah kita desain sedemikian rupa ya nah disini kita tinggal klik aktifasi cloud sale ya jadi ini terminal teman-teman ini buat sarana untuk memanggil dan menginstalasi RDP yang sudah dibikin ya RDP dari Linux nah teman-teman kita tinggal klik aja nanti muncul kolom bagian seperti ini ini bisa ditarik aja ke atas ya nah teman-teman kayak gini coba perhatikan nih ya sahabat gratisan semuanya ya yang suka gratisan-gratisan ya ini scriptnya ini cukup mudah sekali ya kita tinggal copy copy paste paste udah temen-temen udah jadi dia lalu kita enter nah disini kita nunggu itu cuma cuma 21 menit mungkin ya enggak nyampe 2 menit nggak lama deh ya ini cukup bagus banget ya temen-temen untuk sebuah ya RDP yang memang mudah tapi saran saya nih jangan instan ya kalau mau dongkrak-dongkrak kan disini tuh ya kalau kita keluar ya eh IP nya sih bagus ya cuma ya dia enggak 100% temen-temen jadi kita harus uik-uik dulu bagian servernya juga dari yang punya nya ya dari Google teman-teman semua cuma disini saya share ini untuk teman-teman semua ya tapi syaratnya ini jangan dipakai mining teman-teman kalau ini dipakai mining dia itu langsung ke kena blog akunnya ya akun temen-temen itu ya yang kena blog ya akun saya juga biasanya kena sih satu server ya cuma saran saya sih teman-teman enggak boleh mining ya kalau di mining itu berarti sekali login langsung dia selanjutnya itu kena blog ini aktifnya 7 jam ya aktifnya 7 jam udah jadi nih Nah kalau udah kayak gini nih udah kebentuk ya udah jadi RDP nya lalu teman-teman tunjuk ini nih web review ya yang di pinggir gari-gerigi ini yang sebelah kanannya web review nah ini untuk setting part nah terserah bebas teman-teman semua ada yang pakai yang 6070 ya yang pakai 8080 seperti ini kalau saya sih udah setting yang 8080 jadi kita tinggal klik di sini ini enggak perlu bikin lagi kalau mau mau di setting-setting ya ceng port portnya ini diceng misalkan nih teman-teman udah di setting 6070 ya udah isi di sini 6070 lalu di preview tapi saya karena udah di setting karena yang bawaannya itu 8080 saya setting 8080 jadi tinggal klik nah lalu kita tunggu aja tunggu aja tinggal langsung masuk nih udah jadi ya ini udah jadi kita udah bisa langsung masuk di apa di RDP nya tuh kan nah teman-teman kalau mau misalkan pakai 10 umpamanya ya kita tinggal gini aja teman-teman di sini kita klik akunnya lalu di sini kita buka 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 teh baru kan di emailnya itu buka teh baru buka teh baru kan emailnya nanti kalau umpamanya loginnya 10 ya 10 biji kelihatan di sini ya batasnya kan 10 biji login jadi bisa bikin tab di sini itu 10 biji 10 RDP jadi dari satu browser dia itu 10 akun batas loginnya dan dari satu browser ini artinya bisa dibikin 10 RDP jadi PC yang speknya kentang pun bisa jadi karena satu browser isi 10 untuk RDP nya nah teman-teman ini kita tes aja langsung ya ke browsingnya ini udah satu tahun setengah satu tahun kebelakang saya pakai enggak mati-mati ya nah ini kita ke YouTube ya oke ke YouTube kita lihat di YouTube dan ini cukup lumayan ya speednya kalau di YouTube juga ya tuh temen-temen nggak usah nonton aja lah udah jelas lah kita langsung ke speedtest kita langsung ke speedtest lalu Oklahoma ya di sini aja kita tes aja langsung ini servernya dari Google makanya itu harus di-week-week lagi ya buat teman-teman yang paham ya kalau nggak paham nanti pas live teman-teman simpan pertanyaannya nanti di-share di live saya jawab langsung dan saya praktekkan langsung di komputer saya sendiri jadi ibaratnya teman-teman ibaratnya dapat banyak keuntungan kalau nonton live jadi bisa tanya langsung dan langsung dipraktekan gitu sampai teman-teman bisa dan saya nggak tutup live sebelum teman-teman paham itu 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 fungsinya live tanya jawab itu disitu jadi teman-teman itu bisa langsung nggak perlu ini malu nih malu yang penting apa yang dibutuhkan itu teman-teman dapat gitu minimal ada masukan gitu kan Oh gini Oh gini gitu jadi nambah ilmu kita ya saya juga nambah ilmu dari teman-teman gitu kan teman-teman misalkan saya ada yang nggak tahu ada pertanyaan dan saya nggak tahu mungkin saya week-week lagi gitu kan nah di next di selanjutnya di live selanjutnya pasti saya share gitu teman-teman ya jadi ya seperti itulah kita itu ya saling bantu aja teman-teman ya saling bantu sesama pejuang ya pejuang rupiah ya yang kena PPKM dan lockdown ya teman-teman dan andai saya jadi presiden nih saya kasih makan deh semuanya ya jadi jangan keluar deh dua minggu semuanya deh udah beres ya dua minggu juga udah beres yakin ya tapi ya ini kebijakan-kebijakan presiden ya ada PPKM jadi nggak bisa kerja nggak apa-apa teman-teman yang penting kita bisa browsing kayak gini ya ini cepet banget ya gila 660 ya 660 mbps lagi lalu ini udah uploadnya juga udah kenceng banget ya cuman bisnya kecil lain ini dia bisa aktif sampai tujuh jam gitu kan temen-temen nah ini Bang nanti nanti saya share teknik-teknik lagi yang tentang RDP ini ya kalau di week-week itu bisa temen-temen ya nah disini udah jelas ya udah bisa ya dan IP nya itu dari Singapura ya nah IP nya itu dari Singapura dan ya hampir semua dari Singapura tapi dia beda-beda IP sih setiap RDP meskipun di browser ini ada sepuluh IP nya itu beda-beda dan kita cek Anonymous nya Anonymous ini dia nih jelaskan sedikit ya Anonymous itu adalah IP yang dia tidak bisa tidak memberikan sedikitpun informasi misalkan kita masuk YouTube nih Anonymous itu dia menutup informasi dari kita gitu gitu jadi enggak enggak ngasih cacinya itu enggak dikasihin ke website yang kita tujuh dan Anonymous ini IV yang sering dipakai sama hacker gitu kan atau misalkan pemerintahan pemerintahan gitu kan jadi ada yang high ada yang Anonymous biasa Anonymous ini cukup bagus sering saya pakai jadi kita cek aja di wire ya di sini jadi kita bisa kelihatan nih jadi yang dikasih sama Google juga dari VPN itu dia memang anonimus gitu kan dia cukup nah ini kayak gini anonymizer nah ini anonimus gitu jadi proxy ini dia dilindungi jadi dia itu melindungi si pemakai gitu temen-temen ya jadi enggak ngasih informasi apapun gitu cuma tetap aja di sini kan servernya itu Google Cloud ya kita harus wik-wik gitu teman-teman ya kalau misalkan teman-teman ini masalahnya apa nih 90% kok enggak 100% ya tinggal bawah ini ternyata jam yang beda jam ini harus disesuaikan temen-temen ya harus disesuaikan dengan jam time yang ada di Singapur gitu di Singapur ini di lokasi Singapur ini DNSnya Singapur kita tinggal cari aja kalau mau tahu nih DNS dari mana misalkan kita tinggal cari aja cuma bukan di sini ya nanti aja nah segitu aja teman-teman ya karena ini speednya udah kenceng ya dan RDP nya sekali kopas langsung jadi ya ini sebuah keuntungan buat teman-teman semua dan itu free ya ini tadinya saya mau berbayar gitu ya buat teman-teman semua semuanya jadi free gitu kan ya karena terima kasih banyak juga yang udah subscribe yang udah komentar yang udah like ya yang udah share juga jangan lupa klik tanda loncengnya teman-teman biar nggak culun gitu kan oke segitu aja ya teman-teman dari saya dan semoga bermanfaat ya terima kasih banyak dari RAN tutorial RDP free SSH free VPN free ya PBS free ya teman-teman semoga sukses semua dan semoga ini bermanfaat salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.